Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kelas PPKN Kusumung Bunda Atin Hari ini kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional But before we start our lesson today, let's pray basmala together Bismillahirrohmanirrohim So, let's check video out Disini ada 5 pembahasan yang kita bahas pada hari ini Yang pertama adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang kedua berkaitan dengan kedudukan Yang ketiga sistem matika Yang keempat tentang sifat Dan yang kelima adalah fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembahasan yang pertama yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Ada 2 materi pokok Yang pertama berkaitan dengan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yaitu sebagai tertib hukum nasional Nah, di dalamnya nilai-nilai yang berkandung itu diwujudkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan inti dari gagasan para pendiri bangsa Pokok yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Memuat pokok kaitan negara yang fundamental Yang pertama memuat dasar tujuan negara yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus Yang kedua memuat dasar ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan yang ketiga memuat asas kerohanian negara Pembahasan berikutnya adalah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Nah, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menempati kedudukan tertinggi Dimana semua produk hukum di Indonesia seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden Itu harus dilandasi dan bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Maka dari itu disebutlah sebagai hukum dasar Pembahasan yang berikutnya adalah Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Terdiri dari pembukaan yaitu terdiri dari 4 alenia Dan juga terdapat pasal-pasal Sebelum adanya perubahan terdiri dari 16 bab Tetapi setelah adanya perubahan terdiri dari 21 bab Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sebelum adanya perubahan terdiri dari 37 pasal Tetapi setelah adanya perubahan terdiri dari 73 pasal Selanjutnya, sebelum ada perubahan itu terdiri dari 49 ayat Setelah perubahan terdiri dari 170 ayat Selanjutnya, sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu Memiliki 4 pasal aturan peralihan Setelah perubahan menjadi 3 pasal aturan peralihan Dan yang terakhir, sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Memiliki 2 ayat aturan tambahan Tetapi setelah adanya perubahan menjadi 2 pasal aturan tambahan Pembahasan berikutnya berkaitan dengan Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang pertama bersifat tertulis Yang kedua bersifat singkat Yang ketiga bersifat supel Dan yang keempat bersifat rigit Bersifat tertulis maksudnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Tercantum jelas dan menjadi sumber hukum Yang memikat bagi seluruh warga negara Indonesia Sifat yang kedua adalah singkat Maksudnya disini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu Memuat peraturan-peraturan pokok bagi penyembaraan negara Dan yang ketiga bersifat supel Dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Disusun dengan isi yang dapat ditembahkan bila diperlukan Dan yang keempat bersifat rigit Dimana hukum tertinggi dibanding peraturan lainnya Sehingga memerlukan cara khusus dan istimewa untuk kemarupannya Pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Disini ada empat fungsi Fungsi yang pertama sebagai hukum dasar Fungsi yang kedua sebagai alat kontrol Fungsi yang ketiga sebagai pengatur Dan fungsi yang keempat sebagai alat penentu Sebagai hukum dasar Semua produk hukum harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Berfungsi sebagai alat penentu Berfungsi sebagai alat penentu Dan fungsi yang ketiga adalah sebagai alat penentu Dan itu hebat Before we close our lesson today Let's pray and balance together Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Dan yang akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!